Untuk melaporkan Presiden Jokowi ke kantor polisi, mengadukan dia. Karena semua ucapan itu tidak terbukti dengan fakta yang terjadi. Sehingga jangan dianggap dia hanya hadir sebagai banyolan, badut berdasi, untuk dengan seenaknya berbicara seolah-olah rakyat ini tidak punya nurani, tidak punya akal sehat. Supaya ke depan tidak boleh ada lagi Presiden yang berbicara dengan menggunakan uang negara, dalam bentuk pesta demo, pesta protokol negara yang dengan biaya besar ini, mereka bebas berbicara seenaknya saja. Jadi kemarahan Dr. Uwaib atas sikap Presiden itu saya merasa terwakili. Karena memang ini bukan lagi bajingan kalau kita ingin memilih kata-kata yang lebih kuat di dalam pandangan Islam. Ini perilaku yang jauh lebih hina dari binatang. Bagaimana bisa orang sekolah susah, rakyat hidup menderita, sumber-sumber kekayaan alam dirampok. Kemudian Presiden itu membelanjakan uang negara, beli atribut yang super mewah, tampil di acara-acara yang sangat mewah setiap tahun. Kemudian menunjukkan kesombongan dari perilaku hedonisim di depan rakyat yang hidupnya tergila. Ini menyobek hati kita semua. Ini bukan satu pesta yang bisa dilegalkan. Ini kejahatan. Jauh lebih jahat dari Belanda. Dari kolonialisim. Mereka tidak pantas berbicara merdeka. Bajingan semua mereka itu. Sudah membuat sebuah tulisan versi WA. Judulnya Jokowi bukan Fir'on, tapi aslinya Fir Dodo. Apa artinya? Apa yang ingin Anda sampaikan, Bang Faisal Asgab? Iya. Ijin para senior. Sebenarnya sembilan kali ya, untuk sembilan kali Jokowi tampil mewakili negara dalam konteks protokol negara BPDATU. Kalau kita melihat asal-usul kehadiran Jokowi masuk ke pusaran kekuasaan, maka jejak politik gorong-gorong dan ekspresi ketika dia memimpin sebagai presiden, itu satu kesatuan. Jadi kalau publik melihat Jokowi dengan segala retorika berlaku di ruang publik hari ini, maka itu hanya untuk menegaskan bahwa memang negara yang dibangun dengan cita-cita besar, dengan keinginan yang kuat, dengan prinsip-prinsip memperjuangkan proses peradaban, ini gagal melempatkan satu sosok yang berasal dari gorong-gorong. Sehingga terjadi memang kontraksi. Dan sudah dijelaskan tadi itu semua paripurna oleh Prof. Daniel, oleh Dr. Waib, Mas Wahyudi. Semua gambaran itu menegaskan bahwa eksistensi, ekspresi, kualitas dari Jokowi memang mengalami kontraksi yang serius dari negara. Terlebih memang perayaan hut kemerdekaan itu kan puncak dari protokol kenegaraan. Itu bagian dari instrumen politik negara. Jadi dengan modal yang ugal-ugalan, modal yang ambur-adul, modal yang bobrok itu, maka sebenarnya sembilan kali Jokowi tampil di hut kemerdekaan itu mengumumkan bahwa negara gagal memungut pemimpin. Yang mestinya kan pemimpin yang digambarkan oleh Dr. Waib itu kan pribadi yang ideal, pribadi yang jujur, pribadi yang cemerlang. Kemudian koreksi dari Prof. Daniel itu saya kira mengikat pemahaman intelektual kita dalam melihat perilaku kepemimpinan yang jauh dari tuntutan zaman, kebutuhan bernegara. Jadi semua suara, baik di forum ini maupun kecemasan, kegelisahan, protes-protes di berbagai kanal media sosial yang melihat pertunjukan ugal-ugalan Jokowi ini, memang tiba pada satu kesimpulan bahwa memang upacara yang kesembilan kali ini memang menegaskan negara bangkrut. bangkrut secara sumber daya manusia dan itu diwakili oleh sumber daya pas-pasan Presiden Jokowi, sumber daya yang tersirat di sana. Dia mengatakan bahwa saya dituduh Fir'aun dan publik melihat di saluran televisi ketika ucapan Fir'aun itu muncul, wajah Pak Jokowi itu tampak tersirat sangat gelap sekali, terkoneksi dengan kejahatan di masa lalu. Sehingga saya kemudian merenung, kalau memang Fir'aun itu punya nama di masa lalu, maka di masa kini ini Firdodo. Ini satu gambaran pemimpin yang berperilaku munafik, sangat pembohong, dan seorang pembohong itu kan tidak bisa diwakilkan untuk berbicara tentang peradaban, keadilan, kejujuran, kebenaran. Karena memang dia dari sampah demokrasi liberal, dari permainan konstruksi kejahatan, politik transaksional, politik sekularisim. Dan kalau boleh saya katakan, sebenarnya seusai Presiden Jokowi berpidato, itu mestinya ada inisiatif dari warga negara untuk melaporkan dia di kantor polisi. Kenapa? Karena ucapannya itu tidak sejalan dengan tindakannya. Dia berpidato mengatakan misal tentang moralitas, kejujuran. Dia tidak punya moral dan dia tidak punya kejujuran. Dia tidak mencemaskan kehidupan pendegara yang semakin terjebak dalam wabah korupsi yang ganas. Sumber-sumber kekayaan alam kita dirampok. Utang luar negeri kita menumpuk. Saya berharap dan saya berdoa ada kaum intelektual aktivis datang ke kantor polisi terdekat melaporkan Jokowi dan menyerahkan semua pidato untuk diuji di kantor polisi. Apa benar ucapan dia itu sesuai dengan realita bernegara? Karena usai dia berpidato, hampir mayoritas suara di media sosial mengatakan pembohong, munafik. Semua yang Anda bicara itu bertentangan dengan realita, dengan situasi yang terjadi. Kalau misalnya seorang tokokritis berbicara dinilai oleh kekuasaan bertolak belakang dengan kenyataan, maka mereka akan melaporkan ke kantor polisi. Harus ada juga timbal balik kalau presiden yang kerjanya berbohong, munafik, kemudian hanya sembilan kali menggunakan pakaian adat yang tadi bilang Mas Wahyudi itu bagus, memberi kesan diskriminasi terhadap adat-adat yang lain, itu juga masalah. Jadi saya kira semua koreksi kritik tajam dari para kaum intelektual, Senul saya, Prof. Daniel, Dr. Uwaib, Mas Wahyudi itu terwakili. Hanya saya mau izin berbicara sedikit begini. Pertama, saya bersyukur sebagai individu yang hidup di negara ini. Hanya dua kali ikut upacara, dan itu di jaman sekolah dasar, SD, kelas 5 sama kelas anak. Saya sungguh-sungguh bersyukur tidak pernah mengikuti satu protokol atau upacara yang serius. Bayangkan kita berdiri di matahari panas menghormat bendera. Kita disuruh nyanyikan lagu kebangsaan. Tapi pada kenyataan, penyelenggaran kekuasaan itu, selama dan hampir sekarang ini ya, terjadi pada 70 tahun, ini mengalami kemerosotan, kebangkrutan, menggilas kehidupan banyak orang. Jadi secara pribadi saya bersyukur sama Allah, hanya karena dipaksa ikut upacara hut kemerdekaan, hanya dua kali. Selebihnya, setiap kali ada pidato, baik di era rejim Soeharto maupun apalagi masa pemerintahan reformasi, itu saya instruusikan di rumah mati televisi. Karena saya sudah bisa berkesimpulan, akan hadir di sana, Firdodo-Firdodo yang berbicara dengan bahasa penipuan saja. Kebohongan, yang intinya hanya menghabiskan uang negara. Pertunjukan hut kemerdekaan dari tahun ke tahun itu hanya untuk menghabiskan uang rakyat, hanya membuat rakyat terluka. Terlebih semua perangkat, semua fasilitas, semua kegiatan yang mereka lakukan, itu sangat super mewah. Jadi kalau Jokowi mengatakan satu kata yang sangat sakral, yang menggambarkan kejahatan, misal Fir'aun, memang praktek penyelenggaraan hut kemerdekaan itu gambaran dari perilaku pesta-pesta kaum materialisim, hedonisim, di tengah dirita rakyat yang sangat banyak. Dan dari tahun ke tahun kita melihat, para penyelenggaraan negara, mereka tampil di televisi dengan pakaian-pakaian mewah, makanan-makanan yang enak, dengan seluruh dansa, pesta, poranya, dihadapan rakyat yang sangat miskin. Jadi mau bicara peringatan kemerdekaan apa, mereka memperingati perbudakan dalam konteks kekuasaan negara yang semakin ambur adu, semakin jahat kepada rakyat. Nah ini bahasa rakyat, bahasa yang memang sebagai seorang kritikus harus bicara itu. Oleh sebab itu sering saya merenung, kita ini membuat satu negara yang membuat bangkrut sisi kemanusiaan kita. Karena dari sudut pemahaman dan keyakinan keislaman saya, Allah sangat meninggikan derajat individu manusia. Diposisikan sebagai pemimpin, halifah di muka bumi. Diberikan alam semesta yang begitu luas dan kaya. Kemudian karena faktor manusia hidup bersosial, kemudian memilih konsensus bernegara, dan negara dan keyakinan keislaman kita itu menjadi kontraksi. Sebenarnya kalau ada satu sistem pendekatan politik untuk membubarkan negara melalui cara-cara yang damai, saya mendukung karena ini tidak dipertahankan lagi. Organisasi ini sudah dibajak oleh segilintir orang untuk memperkaya kehidupan mereka, memuluskan seluruh praktik mafia, praktik kejahatan korupsi, praktik penindasan dan penghinaan terhadap kehidupan manusia. Jadi kalau mau serius berbicara dalam konteks mengevaluasi negara di mana puncaknya adalah evaluasi kemerdekaan, maka kita harus berani mengatakan ini operasional negara, sistem, perilaku kepemimpinan, ini jauh dari sudut pandang Islam yang mengagungkan manusia. Dari sudut pandang tawhid di mana derajat manusia ditinggikan, namun direndahkan dengan sistem pendegara seperti ini. Jadi misal begini, kalau kita bicara prinsip kemerdekaan, kita tidak pernah merdeka. Karena dalam Islam itu kita diikat sembilan kali bersahadat setiap hari mengatakan tiada Tuhan selain Allah dan Rasul adalah utusannya. melalui proses sholat, dan kita terus menerus mengikuti seluruh anjuran Allah dan Rasul. Maka pengertian merdeka adalah mereka yang hidup dalam bimbingan ilahi. Nah, kalau merdeka dalam bimbingan negara hari ini, negara tidak membimbing rakyatnya untuk merdeka. Semua mereka hianati, mereka membuat konsensus, kesepakatan, kejahatan politik untuk memperbudak kehidupan manusia. Jadi, setiap kali hadir acara kemerdekaan, peringatan kemerdekaan setiap tahun, saya pribadi itu sobek-sobek melihat perilaku hedonisme yang ditampilkan para penyelenggara negara. Menunjukkan bahwa pengorbanan mayoritas umat Islam menghadirkan negara untuk memuliakan manusia, kemudian dibajak oleh pendekatan sekularisme, pendekatan liberalisme, penghambaan terhadap materialisme. Maka upacara-upacara itu sebenarnya bagian dari ekspresi fir'aun saja. Ekspresi para orang-orang jahiliah. Kalau serius kita mau bicarakan, negara ini mayoritasnya Islam, sumbangan pajaknya dari partisipasi masyarakat muslim. Mereka berkontribusi untuk kemerdekaan. Tapi saat puncak hari peringatan perlindungan kemerdekaan sebagai satu kontemplasi nasional, kemudian Presiden tidak menunjukkan wajah keislamannya. Takut dihadapan Allah, takut dihadapan orang-orang beriman, takut dihadapan para leluhur yang mengorbankan darah, air mata, berjihad untuk membangun tanah dan air untuk kemerdekaan anak cucunya. Jadi kalau dari demensi tauhid, apa yang kita lihat di televisi tentang pertunjukan secara nasional dilakukan oleh Presiden Jokowi dan para pembantunya, ini jauh lebih biadab, jauh lebih bajingan dari fir'aun. Mereka mengkhianati keyakinan keimanan mayoritas umat Islam di Indonesia. Seolah-olah umat Islam tidak terkoneksi dalam bahasa-bahasa mereka, perilaku-perilaku mereka. Meskipun Jokowi itu menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh umat Islam sebagai pembayar pajak terbesar di Indonesia, di mana kepemimpinannya tidak berhasil menegakkan prinsip-prinsip negara secara manusiawi. Korupsi tumbuh di mana-mana, rakyat ditindas dengan alat-alat kekuasaan secara semena-mena. Utang luar negeri ini dibuat, nanti bebannya adalah ditanggung oleh mayoritas umat Islam. Meskipun pidato Jokowi itu adalah pidato yang menegaskan sebagai mahluk manusia, yang memimpin manusia, yang telah melakukan kejahatan. Takut kepada Allah, takut kepada ajaran Islam, takut kepada keimanan umat Islam sebagai modal besar di Republik ini. Oleh sebab itu, kalau banyak orang memprotes dalam bahasa-bahasa negara, saya mau datang dalam bahasa penciptaan Allah terhadap manusia. Kita ini diciptakan Tuhan mulia. Kenapa hari ini negara menempatkan manusia ini sangat hinadina sekali, sangat dilecehkan sekali. Bahkan menjadi seolah-olah tradisi, tipu menipu presiden, tipu menipu para pembantu presiden, itu menjadi satu budaya yang baik saja. Mereka tidak pantas berbicara moral, tidak pantas berbicara etika. Nah, ini hak saya sebagai seorang pribadi muslim, orang yang meyakini Islam, dan selalu saya berusaha untuk melihat semua peristiwa, baik dalam konteks negara, konteks sosial, konteks yang komprehensif, bahwa memang tidak ada cara lain untuk mengembalikan arah negara ini kalau mereka masih ragu-ragu dengan panduan Islam. Jadi semuanya harus dilihat dari sudut pandang Islam. Kalau kita lihat dari sudut pandang sekuler, tidak ditemukan. Ada solusi di sana, karena materialisme itu saling berkonfigensi, saling melengkapi, saling bersenyawa, inherent, koheren di dalamnya. Jadi evaluasi berbasis pandangan materialisme terhadap koreksi negara, itu agak susah. Sudah 78 tahun. Semua itu hanya akan termanipulasi oleh permainan bunyi dari bahasa-bahasa yang sebenarnya menjauh dari esensi kehidupan kita. Oleh sebab itu, saya suka tadi dengan Dr. Waib dan lain-lain, bahwa harus dilihat dari sudut pandang Tauhid. Kalau sudut pandang Tauhid, satu kekuasaan yang menindas dan pada puncak peringatan kemerdekaan yang tipu-tipu itu mengumumkan pidatonya yang penuh dengan kebohongan, itu ada konsekuensi. Secara metafisika itu ada konsekuensi. Konsekuensi itu bisa datang dari murka Allah. Dan beberapa jam setelah pidato Joko itu kan terjadi gempa. Terjadi beberapa peristiwa-peristiwa alam. Sebenarnya Allah murka, kita mengatakan atas berkat rahmat Allah mengantarkan bangsa Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. Tapi yang terjadi, kita membiarkan satu kelompok kecil dengan modal kejahatan politik yang mengantarkan bangsa yang sangat banyak ini, rakyat, umat Islam yang mayoritas di Republik ini, menuju kepada ketidakadilan. Menuju kepada perilaku hidup yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Menuju kepada cara-cara yang lebih jahat dari Fir'aun. Jadi, upacara kemerdekaan sebagai puncak protokol negara harus dilihat serius. Harus ada protes yang serius. Saya berharap ada kreasi politik untuk melaporkan Presiden Jokowi ke kantor polisi. Mengadukan dia. Karena semua ucapan itu tidak terbukti dengan fakta yang terjadi. Sehingga jangan dianggap dia hanya hadir sebagai banyolan, badut berdasi, untuk dengan seenaknya berbicara, seolah-olah rakyat ini tidak punya nurani, tidak punya akal sehat. Supaya ke depan tidak boleh ada lagi Presiden yang berbicara dengan menggunakan uang negara dalam bentuk pesta demo atau pesta protokol negara yang dengan biaya besar ini mereka bebas berbicara seenaknya saja. Jadi, kemarahan Dr. Uwaib atas sikap Presiden itu saya merasa terwakili. Karena memang ini bukan lagi bajingan kalau kita ingin memilih kata-kata yang lebih kuat di dalam pandangan Islam. Ini perilaku yang jauh lebih hina dari binatang. Bagaimana bisa orang sekolah susah, rakyat hidup menderita, sumber-sumber kekayaan alam dirampok, kemudian Presiden itu membelanjakan uang negara, beli atribut yang super mewah, tampil di acara-acara yang sangat mewah setiap tahun, kemudian menunjukkan kesombongan dari perilaku hedonisim di depan rakyat yang hidupnya tergila. Ini menyobek hati kita semua. Ini bukan satu pesta yang bisa dilegalkan, ini kejahatan, jauh lebih jahat dari Belanda, dari kolonialisim. Mereka tidak pantas berbicara merdeka. Bajingan semua mereka itu. Kalau dalam bahasa film kartun, ini tikus-tikus berdasi yang diberi ruang atas nama proses demokrasi yang amburadul. Mereka lahir dari proses politik transaksional. Orang-orang ini tidak pantas berbicara mewakili negara dalam pidati-pidati kenegaran yang sangat sakral. Mereka jelas mengkhianati sumpah jabatan. Mereka jelas mempermalukan kemanusiaan kita. Jadi, di sembilan tahun, Jokowi tampil untuk menegaskan, ini semakin bangkrut negara ini. Semakin mundur kita bernegara. Negara dibikin jadi barut-barut saja sebagai pengisi acara di ruang televisi. Kemudian setelah usai mereka berpidato, rakyat dibuat menangis oleh berbagai kebijakan yang sangat tidak adil. Rakyat dibuat menderita dengan aneka regulasi, dengan aneka kepentingan politik jahat. Oleh sebab itu, izinkan saya, Ustaz Ramit, saya memperkenalkan istilah Firdodo itu. Sebenarnya itu satu puncak kemerahan saya. Bahwa jangan menganggap bahwa rantai kejahatan itu terputus. Dalam nama lain, praktik ketidakadilan, kekuasaan yang semina-mina diabadikan di Al-Quran dengan nama Fir'aun. Tapi dalam realitas kekinian, Firdodo itu jauh, lebih rusak, memancarkan gelapnya kejahatan dalam bernegara. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Menurut saya, yang seperti sudah kita diskusikan dan kita sepakati, ada jalan elektoral di mana memang kita harus bersatu untuk memenangkan calon pemimpin yang kita anggap baik. Yang direkomendasikan oleh Dr. Wai, bahwa pemimpin yang ideal hari ini di depan mata dari sebuah proses kecemasan, proses keprihatiran terhadap demokrasi adalah Anies Baswedan. Kalau ada kesungguhan untuk memanfaatkan jalur pemilu melahirkan pemimpin untuk menggantikan pemimpin yang bobrok ini, maka mari saya tulus mendukung lahirnya pemimpin di jalur formal politik, yaitu Anies Baswedan. Tetapi ada ikhtiar lain juga. Ikhtiar lain ini kan, belakangan ini saya mengamati suara yang mendesak pemakizulan Jokowi, mundurkan Jokowi, itu semakin kuat juga. Hanya saja konsolidasi ini belum efektif, belum menemukan satu akselerasi atau gerakan politik yang membangkitkan semua kekuatan yang tersedia. Nah ini menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita fokus pada pendekatan, dua pendekatan itu, maka sebenarnya kita tidak perlu lagi mengoreksi bobroknya kekuasaan Jokowi. Tapi kita masuk ke satu tindakan yang konkret untuk memang ini harus semua diakhiri. Artinya, kalau ada kecemasan dari Prof. Daniel dan seluruh orang di Republik ini, bahwa Jokowi akan melanjutkan misi tiga priode dengan menciptakan seluruh kekacauan ini, maka pendekatan gerakan pemakizulan itu adalah solusinya. Tapi kalau pertempuran antara gerakan perubahan dan kelompok status quo memasuki ruang demokrasi pemilu, maka saya berharap semua elemen yang sadar atas nama warga negara yang sudah jenuh dengan situasi ini, mari kita gunakan hak kita untuk kita menghukum mereka di TPS. Bahwa bukan saja mengakhiri saya setuju bahwa suara-suara yang mengatakan tunggu Jokowi, kamu turun dari kekuasaan, kamu harus mempertanggungjawabkan semua yang kamu lakukan di jalur hukum. Saya kira itu sesuatu yang serius. Supaya memberi pelajaran dari pukulan balik kemarahan rakyat terhadap kekuasaan yang semena-mena, jangan sampai kekuasaan ini lolos begitu saja, kemudian berganti kekuasaan, Jokowi dianggap meninggalkan, hanya meninggalkan pertunjukan-pertunjukan bobrok itu tanpa pertanggungjawaban hukum. Jadi, hilang kata-kata saya, kan hampir semua sudah diambil sama Dr. Waib, oleh Mas Wahyu, oleh Mas Daniel, semua penjelasannya yang sangat komprehensif, penjelasannya yang sangat konstruktif, mengevaluasi Jokowi. Yang tersisa dari saya hanya cuma, ya, saya seperti tadi bahasanya, yaitu memang negara ini dikuasai oleh Firdodo. Apa itu Firdodo? Perilaku munafik, perilaku dustah, perilaku pembohong, yang lebih jahat dari Fir'aun. Karena Fir'aun mungkin hanya menguasai sekian ribu orang, tapi Firdodo ini menguasai 270 juta orang. Itu kira-kira. Jadi, selamat hari perbudakan, dan semoga rakyat sadar untuk keluar dari semua jenis perbudakan atas nama kebijakan, kekuasaan, dan lain-lain. Semoga Allah memberikan hidayah, menerangi hati-hati mereka untuk keluar dari kepungan perbudakan yang selama 78 tahun ini sangat-sangat melecehkan kemanusiaan. Melecehkan Allah SWT yang telah menciptakan manusia-manusia yang mulia, tapi dihinakan, direndahkan atas nama kesepakatan negara. Ini mungkin pada demensi lain perlu kita bahas. Sehingga aspek filsafat dan keagaman itu kita masuk kepada satu ruang untuk membedah. Saya berharap Islamit bisa beruang itu. Supaya kita melihat dari demensi agama yang sangat-sangat cemerlang, dan dari sudut pandang persepsi, pandangan-pandangan filsafat, baik filsafat, Barat maupun Islam dalam melihat negara. Karena kalau kita lihat dalam pandangan politik praktis, realita fenomena, realita yang terbatas, ini tidak akan menyelesaikan masalah. Kita harus punya kesimpulan dari dua kanal yang serius, yaitu kanal kajian epistemologi filsafatnya, kemudian bagaimana agama dalam tentunan tawhid melihat realita kenegaraan dan kebangsaan ini. Sehingga kita disatukan oleh satu sudut pandang, oleh kesimpulan yang terus terhubung dengan kebesaran Allah. Karena kalau bicara kuantitas kita kecil, tapi saya tidak takut, saya yakin dan percaya, semakin banyak orang-orang cerdas di forum-forum ini terus menggolorahkan apa yang menjadi keinginan dari keadilan, esensinya itu berlipat ganda kekuatan mereka. Jadi bukan jumlah, tapi kemampuan mencari, menerobos jalan-jalan yang tidak terlihat oleh pandangan umum. Kemudian kita temukan dan kita sebarkan kepada rakyat dan kemudian memicu satu pergolakan kebangkitan nasional. Kira-kira seperti itu, saya selamat. selamat menikmati.